assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat pagi selamat siang dan selamat suri untuk semuanya salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua lalu bagaimana kabar kamu semoga kamu yang menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kebahagiaan selalu bersama kita amin dalam kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun membuat general reading sebuah prediksi tentang perjalanan kamu di bulan November dan ini untuk kamu yang akhir di hari minggu ya dan sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing karena apa karena ini adalah bacaan general umum energi semua orang ya jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi oke langsung saya mulai untuk kamu yang lahir di hari minggu tentang perjalanan kamu di bulan November 2022 berikutnya 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 disini ada kartu fifth of pentagram mungkin dari beberapa kamu kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang mungkin kurang baik hati pikiran kamu ini lagi kacau kamu lagi memikirkan sesuatu ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu yang membuat kamu ini merasa tidak tenang bingung dan bisa jadi ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan keuangan ataupun pekerjaan kamu ini yang saya rasakan jika kamu memang dalam keadaan posisi yang mungkin kurang baik jangan menyimpan semua hal tersebut itu sendiri karena itu sama halnya kamu menyiksa diri kamu sendiri alangkah baiknya kamu ini bercerita curhat kepada seseorang yang memang orang dekat kamu orang yang memang peduli dengan kamu seperti keluarga kamu sahabat kamu pasangan kamu kamu bisa bercerita curhat siapa tahu siapa tahu dari mereka ini bisa memberikan kamu solusi ataupun jalan keluar ataupun bisa memberi saran ya kan itulah sesuatu hal yang baik jika kamu mau bercerita ataupun curhat karena apa jika kamu tetap menyimpan semua hal tersebut itu sendiri sama halnya kamu menyiksa diri kamu dan kemungkinan kamu juga tidak akan menemukan jalan keluar karena apa karena terkadang jalan keluar itu datang dari orang-orang di sekitar kita ya kan jangan malu untuk kamu ini untuk apa ya curhat atau pencerita pada seseorang yang memang kamu percaya yang dekat dengan kamu ya kan karena terkadang begini seseorang ini tidak seseorang menyimpan sesuatu hal itu sendiri itu karena orang tersebut itu malu ataupun takut untuk bercerita ya kan seperti halnya tersebut tapi jika memang kamu benar-benar membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kamu maka bercerita jangan menyimpan semua hal tersebut itu sendiri nah ya kan disini ada kartu AID OF CREST dimana mungkin dari beberapa kamu kamu orangnya suka ragu ragu takut saat mau melangkah ataupun di saat kamu mau mencoba sesuatu ya kan nah padahal keraguan dan ketakutan itu justru yang akan menghambat kemajuan kamu ya beranilah kamu mencoba jangan takut jangan takut tentang hasil yang akan kamu dapatkan yang terpenting kamu ini berani mencoba jika kamu berani mencoba berani melangkah nah kamu itu pasti akan tahu hasilnya ya kan jika kamu tidak kunjung mencoba tidak kunjung melangkah dan tetap ragu dari mana kamu tahu hasilnya padahal keraguan kamu itu justru dari hasil atas apa yang kamu kerjakan itu yang akan kamu dapatkan ya kan tetapi kamu jika kamu tidak kunjung melangkah dari mana kamu tahu hasilnya karena mungkin kamu juga takut gagal ya kan jangan takut dengan kegagalan jika memang kamu mendapatkan kegagalan berarti ada suatu kesalahan ataupun ada sesuatu hal yang kurang yang kamu kerjakan yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kegagalan nah kegagalan tersebut mengharuskan kamu untuk memperbaikinya ya kan nah maka kamu akan tahu hasilnya dan kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya ya kan kamu akan memperbaiki kegagalan kamu dan kamu akan terus mengembangkan mengembangkan skill-skill kamu nah yang terpenting buang jauh-jauh rasa ragu dan takut di dalam hatimu karena itu yang justru menghambat kemajuan kamu ya nih disini ada kartu seek of us setiap hal yang dihadapkan kepada kamu entah itu perat ataupun sulit pada akhirnya kamu akan mudah untuk menyelesaikan semuanya ini yang saya rasakan karena tentang apa ya kerjasama tim ataupun saran nasihat ini sangat penting di dalam perjalanan kamu tentang hal-hal yang dihadapkan kepada kamu karena disitulah jalan keluar ataupun solusi itu akan hadir tentang apapun yang dihadapkan kepada kamu entah itu sulit ataupun berat ya kamu itu pasti bisa menyelesaikannya dan disini king of wands tentang apa ya semangat juang yang tinggi percaya diri itulah yang sangat dibutuhkan di dalam perjalanan kamu untuk mencapai mimpi kamu nah disini juga ada kartu coin of cup kartu ini tentang mimpian kamu tentang keinginan kamu ya kamu itu bisa saja mendapatkan apa yang kamu harapkan kamu ini bisa saja meraih mimpi kamu yang terpenting kamu itu bisa sabar ya bisa sabar dan terus bersemangat dalam mencapai mimpi kamu karena karena apa ya kesabaran itu sangat penting dalam perjalanan kamu ini untuk meraih mimpi kamu yang pastinya kamu itu pasti bisa kamu itu pasti bisa yang terpenting kamu bisa sabar dan terus berjuang dan bersemangat ya dasarilah semangat kamu dengan kesabaran disitulah keberhasilan akan kamu dapatkan dan akan kamu raih ya kan sedikit contoh jika seseorang itu bersemangat terus berjuang semangat tetapi dia tidak didasari dengan kesabaran maka terkadang itu akan muncul rasa putus asa ya kan rasa putus asa yang hadir yang karena apa karena dia ini apa ya dia ini semangat tetap semangat tetapi semangat dia tidak kunjung tidak kunjung mencapai mimpi dia tidak kunjung mendapatkan apa yang diharapkan nah ya kan tetapi jika seseorang ini mendasari semangat semangat juang yang tinggi didasari dengan kesabaran disitulah keberhasilan kesuksesan itu akan pasti didapatkan ya ini dari kartu coin of cup tentang apa yang akan kamu dapatkan kamu itu pasti bisa mendapatkannya asalkan kamu juga mendasari semangat kamu dengan kesabaran finish kartu yang keenam finish finish adalah kartu tentang seperti logikanya finish itu itu dipakai dalam suatu perlombaan turnamen atau perlombaan apa ya finish adalah suatu pencapaian terakhir tentang sebuah keberhasilan nah ya logikanya kan seperti itu dari kartu yang keenam tentang kartu finish ini menggambarkan tentang kerja keras kamu perjuangan kamu itu akan membuahkan hasil ya tentang keuangan kamu yang akan meningkat tentang pekerjaan kamu yang akan membaik tentang pekerjaan kamu yang akan semakin meningkat ya entah itu tentang tanpa kamu sangka gaji kamu ini naik nah tanpa kamu duga juga kamu mau mendapatkan bonus dari bos kamu dari atasan kamu ya kan karena prestasi kamu yang baik nah ini tentang finish ini adalah kartu finish ini adalah kartu yang tentang melambangkan seseorang yang akan sampai kepada tujuannya yang akan mampu meraih tentang tujuan yang selama ini dia berjuangkan jadi kerja keras kamu itu akan terbayarkan dan kerja keras kamu akan membuahkan hasil atas apa yang kamu perjuangkan nah ya oke sekian dulu ya untuk general kali ini semoga video ini bijak bermanfaat dan berguna untuk kamu tetapi ingat selalulah bijak dalam menerima setiap informasi jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu bahagia salam bahagia rahayu sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati